Letak penginapan yang hanya sekitar 2 km dari titik 0 IKN ini menjadi nilai plus sehingga tamu penyewa tak sepi peminat. Penginapan yang beroperasi bulan Mei 2024 memiliki 6 kamar dan mematok tarif per kamar 500 ribu rupiah per hari. Permintaan penginapan meningkat drastis menjelang upacara peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya digelar di IKN. Jadi belakang bisnis ini memang betul karena banyak tamu-tamu yang keluar, banyak di Indonesia dan di Marlis. Jadi ini datang kembali disini mengikuti pacaran Augustus. Saudara polisi menangkap komplotan jual beli bayi, salah satu pelaku merupakan ibu kandung bayi yang hendak menjual bayinya seharga 20 juta rupiah. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!